assalamualaikum halo semuanya ketemu lagi sama aku Rere Pandawi teman-teman hari ini aku mau bikin mall ya mikroorganisme lokal nah siapa diantara teman-teman yang biasanya suka membuang limbah buah-buahan di rumah oleh sekarang jangan dibuang ya karena bisa kita manfaatkan untuk membuat mall atau mikroorganisme lokal merupakan bahan dasar komponen pupuk yang mengandung mikroorganisme yang tidak hanya bermanfaat bagi tanaman tapi juga sebagai dekomposer bahan organik limbah pertanian dan limbah rumah tangga yang dapat meningkatkan peran mikroorganisme tanah yang bermanfaat melalui peningkatan kandungan unsur hara di dalam tanah bahan untuk membuat mall adalah limbah buah nangka sebenarnya semua buah bisa ya tapi karena aku stoknya buah nangka jadi aku pakai limbah buah nangka dan juga gula merah dan ini ada air kelapa ini ya ini kemarin ada limbah nangka setelah aku panen nangka ya dari video sebelumnya ya aku panen nangka dan ini limbahnya aku gunakan untuk membuat mall kita langsung mulai prosesnya ya pertama kita potong-potong dulu limbah nangkanya kita potong kecil-kecil ya untuk memudahkan proses penghalusan di blender biar blendernya enggak rusak ya ya kita potong kecil-kecil oh ya teman-teman larutan mall ini mengandung unsur hara makro seperti nitrogen fosfor dan kalium sedangkan unsur hara mikronya mengandung kalsium magnesium resi mangan seng dan set pengatur tumbuh nah set pengatur tumbuh ini ada auksin dan giberelin serta sitokinin yang bermanfaat untuk kesuburan tanaman jadi sangat bagus ya mall ini sedangkan untuk jenis mikroorganismenya yang berkandung dalam mall itu ada sakaromyces sp pseudomonas sp laktobacillus sp asospirilum sp asutobacter sp basilus sp aeromonas sp aspergillus sp mikroba pelarut fosfat dan mikroba selulolisis yang bermanfaat untuk menyugurkan tanah atau mempercepat pengobosan nah ini sudah selesai kita potong kita masukkan blender ya kita masukkan dikit-dikit biar enggak rusak blendernya kita tambahkan air kelapanya kemudian kita blender kayaknya kurang kecil-kecil motongnya ya agak susah mencari blender blendernya terlalu besar kita blender sampai halus ya teman-temannya mall ini selain sebagai buku untuk pembungaan juga sebagai starter pengganti em4 jadi kalau teman-teman bahan mall ini terdiri dari komponen glukosa dan sumber mikroorganisme glukosa digunakan sebagai sumber energi bagi mikroorganisme yang dapat berasal dari air kelapa yang ditambahkan dengan gula merah untuk limbah buahnya mengandung MPK dan merupakan media tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme ini kita potong lebih kecil-kecil lagi ya biar enggak merusak blendernya tadi agak susah di blender jadi kita potong lagi yang lebih kecil-kecil kita blender lagi sisa limbah nangkanya ya sampai benar-benar halus sekarang kita iris-iris gula merahnya ya untuk gula merah kita pakai 1 on limbah buah nangkanya kita pakai 1 kg dan air kelapanya kita pakai 1 liter jadi perbandingannya 1 dibanding 1 dibanding 1 ya kita masukkan gula merahnya ke limbah buah nangkanya sudah di blender tadi ya kita remas-remas gula merahnya sampai hancur kita masukkan gula merahnya kita masukkan gula baterai selatih kita masukkan bilik kita masukkan bilik kita masukkan bilik kita masukkan bilik ini tadi gula merahnya susah hancur dan jadi aku blender lagi sama limbah nangkanya biar halus terus tadi wadahnya kekecilan jadi aku ganti pakai ember ya aku taruh di ember aja ini kita tambahkan air kelapa yang sisanya tadi ya kita aduk lagi teman-teman kalau di rumah enggak ada ember adanya ciri gen bisa pakai ciri gen ya kalau pakai ciri gen tutup botolnya jangan lupa dikasih lubang biar ada tempat untuk keluar gasnya ya pastinya dikasih lubang kemudian diberi selang dialirkan ke botol lainnya yang berisi air teman-teman bisa lihat caranya di videoku yang sebelumnya ya waktu pembuatan pupuk organik jahit dari air begini beras biar tidak meledak pada proses fermentasinya ya ini nanti di fermentasi selama dua minggu ya setelah ini kita tutup pakai plastik ya kita tutup pakai plastik terus kita ikat jangan lupa setiap hari kita buka untuk mengeluarkan investasinya dan simpan di tempat yang ketuh jauh dari paparan sinar matahari langsung Oke teman-teman sampai disini video kita kali ini ya jangan lupa like comment subscribe and share sampai jumpa di video selanjutnya hai 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 hai